Aksi pencurian sepeda motor di Medan Sumatera ini terekam kamera pengawas dan viral. Untuk menghilangkan kecurigaan korbannya, dalam aksinya pelaku berpura-pura membeli sebuah amplop besar sambil mengintai motor incarannya. Usai bertransaksi, pelaku langsung menggasak sepeda motor yang kuncinya masih menggantung di kontak starter. Berbeka rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AN di kawasan percut Seiduan. Petugas pun terpaksa melungkuhkan pelaku dengan timah panas lantaran mencoba melawan saat ditangkap. Pelaku mengaku telah 14 kali melakukan aksi kriminal, 8 aksi curang mort dan 6 lainnya di kasus pemobolan ATM. Sementara motor hasil curian dijual seharga 3 juta rupiah. Kini polisi juga masih memburu seorang penadah motor dan dua teman pelaku yang turut membantu aksi curang mort. Jadi modus dia adalah, dia bersama dua rekannya berkeliling mencari target. Spesifikasinya kendaraan roda 2 yang kuncinya masih menempel. Kini pelaku dijerat pasar 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.